Penuluhan pusing, adanya gangguan emosi seperti mudah parah, sulit untuk berkonsentrasi, kemudian mudah cemas, kemudian adanya stri ego umum yang seperti pada gambar ini. Kemudian juga pasien akan menjadi mudah terkena infeksi karena adanya penelakanan dari sistem umum. Kemudian bisa juga tibur moon face atau wajah bulat di daerah muka karena adanya efek penumpukan lemak yang aktorma pada wajah penderita. Kemudian merupakan bagian dari kejahat, kemudian ada gangguan lemak atau penderita, adanya penumpukan lemak pada wajah yang punya gangguan lemak. Ini juga merupakan salah satu contoh dari asing cenderung. Kemudian penggunaan steroid 6 jam waktu lama juga akan dapat menyebabkan hiperbicemi, akibat dari nanti terbentuknya gluponeogenesis, kemudian penurunan update gluposa dan penurunan penggunaan gluposa untuk sel, kemudian juga terjadi resistensi insulin yang pada akhirnya ini dapat memicu timbulnya diabetes. Resiko timbulnya hiperbicemia ini akan meningkat dengan semakin tingginya, terus di steroid yang digunakan dan semakin lama steroid yang digunakan. Pada kebanyakan pasien akan dapat mengalami perbedaan terbentuk darah dan kembali menjadi normal pada saat terapi steroid dimitikan. Tetapi pada beberapa pasien dapat berkembang dan menjadi diabetes. Kemudian osteoporosis dan faktor. Pemakian osteoporosis akan menyebabkan tipe osteoporosis akibat dari peningkatan dari aktivitas osteoplas, kemudian penggabatan dari aktivitas osteoplas dan pemendekan dari waktu hidup osteoplas. Kemudian pemakian portico-teori juga akan meningkatkan akibat dari faktor akibat dari osteoporosis ataupun osteonekrosis. Kemudian untuk resiko kecipenan faktor akan meningkatkan pemakian portico-teori lebih dari 3 bulan. Kemudian infeksi sekunder, karena portico-teori mempunyai efek menekan sistem imunitas dan inflamasi, maka kemudian portico-teori jangka panjang dapat menyebabkan timbulnya infeksi sekunder. Kemudian, lalu dikasih infeksi 6. Penggunaan portico-teori juga dapat menyebabkan timbulnya gastritis, diskepsia, sehingga terbentuknya hukus yang akan memicu mencunyak perserahan akibat dari populasi. Mekanisme, bentuk mekanismenya sebenarnya belum terlalu jelas, tapi salah satunya adalah karena steroid ini akan terhambat terbentuknya kotak gantin, di mana kotak gantin ini bersifat sebagai barier hukusal labung. Kemudian diopati, karena postico-teori ini mempunyai efek patagulisma protein, sehingga penggunaan postico-teori dapat menyebabkan penurunan sintesis protein otot, kemudian patagulisma protein, sehingga akan menuju ke lemah otot, di mana mata ototnya akan menimbulkan kejalaan otot ekstremitas aksen bawah yang ia kelemah otot. Biasanya muncul pada penggunaan otot setelah beberapa bulan. Kemudian juga terjadi supresi adrenal, produksi kortissel yang tidak adekuat akibat penggunaan kortikosteroid. Kejalaan yang muncul yaitu kuda lelah, kelemahan, muam, muntah, diari, nyeri perut, miampia, atragia, sakit kepala pada pagi hari. Untuk kejalaan otot ini memang tersamakan, ya, jadi sering kita sebagai dokter kadang memang tidak menyadari bahwa kejalaan otot yang muncul pada pasien ini, akibat dari pemberian kortikosteroid yang kita resepkan. Kemudian secara mencihasati efek saminggungan kortikosteroid, yaitu pada pasien dengan risiko diabetes, dapat kita kurangi asuman bulannya, kemudian juga mungkin kita atur pola dietnya, bagaimana mungkin kita tambahkan selat, kemudian juga untuk konsumsinya mengurangkan karbohidrat yang kompleks. Kemudian untuk mengurangi risiko osteoporosis, dapat kita berikan suplementasi pasien dan vitamin B, pasien bisa kita berikan, dan dengan sekitar konsumnya 1000 mg. Kemudian untuk mengurangi risiko hipertensi, dapat kita kurangi asuman seharam. Kemudian untuk menghindari serja-senyak infeksi, hindarkan diri dari lingkungan hidup yang kawasan bolosi. Jadi, bisa kita bisa memakai masker pada saat mungkin mingguan sekitar kita punya yang sakit dulu, seperti itu, kemudian untuk menghindari gangguan lambung, kalau kita dapat meminum obatnya setelah makan atau bersama dengan cemilan. Terima kasih.